bismillahirrahmanirrahim teman-teman salih hafizuh jamilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini umi akan sharekan hadisnya di hari keempat ramadhan ini itu tentang derajat ahli al-quran matan hadis ini banyak terdapat dalam berbagai kitab hadis diantaranya dalam sahih muslim, ini yang dibaca ini dalam hadis, dalam kitab sahih muslim inallaha bihadal kitabi aqwaman wa yadu'u bihi akharin Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini atau al-quran dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula pesan hadis ya Allah memuliakan umat islam yang berpegang teguh dan mengamalkan ajaran-ajarannya yang terbaktub dalam al-quran dua sebaliknya Allah menghinakan umat manusia apabila mereka melakukan berbagai tindakan yang berlawanan dengan kandungan al-quran tiga sebagai umat yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka sudah menjadi kewajiban umat islam untuk selalu belajar al-quran memahami maknanya dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya nilai hadis ini mempunyai sanat yang sohih ya ini teman-teman mudah-mudahan kita bisa mengamalkan al-quran ini supaya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diangkat derajat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh